Hi everyone, welcome back to English Class, back with me Miss Angel. Okay, what do you think we are going to study today? Kita mau belajar apa hari ini? Are you ready? Let's go! Alright, today we are going to learn about imperative sentence. Ya, jadi kalimat imperative ini artinya adalah apa? Artinya adalah kalimat yang digunakan untuk memberi perintah. Ya, jadi imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Contohnya apa? Kita lihat sama-sama. Buka pintu, tepuk tangan, lompat, hati-hati. Ya, itu kan semua seperti perintah. Contohnya, kalau buka pintu, open the door. Tepuk tangan, clap hands, lompat, jump, hati-hati. Be careful. Ya, nah ini semuanya adalah kalimat imperative yang artinya kalimat perintah. Kita coba cek ya soalnya seperti apa. Nah, kalau anak-anak lihat di gambar ini, gambar ini menunjukkan kalau laki-laki yang ada di gambar ini disuruh duduk. Ya, imperative sentence for duduk is duduk apa kalau kalimat perintahnya? Good job. Kalau kalian pilih sit down, kamu benar. Ya, sit down artinya duduk. Oke, let's move to the right. Kita pindah ke kanan. Di sini dia suruhnya berdiri. Berdiri bahasa Inggrisnya apa? Tinggal dipilih nih. Sit down, stand up, atau walk up. Good job. Kalau kamu pilih stand up, kamu benar. Ya, berdiri. Bahasa Inggrisnya adalah stand up. Oke, kita coba lagi yang bawah. Kamu disuruh buka jendela. Buka jendela bahasa Inggrisnya apa? Kita pilih ya. Color the window. Close the window. Open the window. Buka jendela. Jawaban benarnya adalah Good job. Open the window. Open adalah buka. Window adalah jendela. Ya, kita lanjut ke sebelahnya. Tulis di dalam buku. Seperti ini. Kita lihat pilihannya. Write in the book. Count in the book. Grow in the book. Jawaban yang benar adalah Good job. Write in the book. Write artinya tulis. Nah, itulah penjelasan tentang imperative sentence. Ya, yang artinya adalah kalimat perintah. Kita lanjut. Selanjutnya, kita mau belajar tentang have dan has. Have dan has, kedua-duanya mempunyai arti mempunyai. Oke, tetapi beda penggunaannya. Kita pakai have, kalau orangnya adalah I, you, we, they. Sedangkan kita pakai has untuk he, she, it. Oke. Jadi, nanti kalau dapat soal, orangnya you, kamu harus jawabnya pakai have. Tidak boleh pakai has. Oke, sampai di sini mengerti ya. Nah, kalau kalimat negatifnya bagaimana? Kalau kalimat negatifnya, untuk I, you, we, they, kita menggunakan don't. Ya, don't have. Sedangkan he, she, it, kita menggunakan doesn't have. Oke. Nah, kalau kalimat positif itu kan dia pakai have dan has. Tetapi, kalau sudah ke negatif, dua-duanya belakangnya sama. Pakai have. Ya, tidak mengikuti yang di sini lagi. Jadi, kita menggunakan have sama untuk kalimat negatifnya. Oke. Karena has-nya ini sudah dimakan sama as di sini. Jadi, anggap saja has ini berubah jadi does. Seperti itu. Ya, sekali lagi, kalau kalimat negatif berubah jadi don't. Don't have. Seperti I don't have. You don't have. We don't have. They don't have. Terus, kalau kalimatnya pakai he, she, it, kita pakainya doesn't have. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau cara bikin pertanyaan? Kalau cara bikin pertanyaan adalah kata do dan kata does itu ditaruh ke depan. Contohnya, do you have? Do they have? Kalau does, does she have? Does it have? Ya. Jadi, sebenarnya sangat mudah. Kalau misalnya kalian positif, isinya pakai have sama has. Sedangkan kalau negatif, kamu jangan lupa pakai don't atau doesn't. Dan terakhir, kalau bikin pertanyaan, kata do dan does-nya kamu dikedepankan. Ditaruh di bagian depan. Kita cek ya, contoh soalnya. Ini dia. Nah, kalian ingat ya, yang boleh pakai has itu he, she, it. Cuman tiga. Ya, yang pakai has cuman tiga. He, she, it. Kita coba sama-sama. She, kita pakainya have atau has. She has long hair. Ingat, tadi di depan diajarkan kalau yang pakai has adalah he, she, dan it. Ya, he, she, dan it. Nah, bagaimana dengan I? I, titik-titik, blonde hair. Rambut pirang. Pakainya apa? Ya, jawabannya adalah have. I have blonde hair. Ya, kan tadi sudah dikasih tahu. Yang boleh pakai has cuman he, she, it. Ini kan I. Berarti dia pakainya have. Nah, lanjut. We. We pakai has atau have. Good job. Kalau kamu pilih pakai have, berarti kamu benar. Ya. Jadi, intinya anak-anak harus menghafalkan dulu yang pakai have yang mana, yang pakai has yang mana. Kita lanjut kata it. Ya. It pakai apa? Good job. Has. Seperti yang sudah dikasih tahu di depan tadi. Kalau he, she, dan it pakai has. Kata-kata yang bukan he, she, it. Pakain kan have. Oke. Sampai sini. Harusnya sudah bisa ya. Sekarang kita coba lanjut ke kalimat negatif. Tadi kalimat negatifnya kita menggunakan don't sama doesn't. Right? Nah, nanti contoh kalimatnya itu ada not-nya di depan. Ya. Jadi, harus ada not-nya di sini baru kamu jawabnya pakai don't have atau doesn't have. Oke. Nah, kalau kalian masih ingat, tadi dikasih tahu kalau he, she, dan it pakainya has. Karena as sudah diambil dari sini. Has. Berarti yang does ini untuk he, she, dan it. Oke. Berarti kalau we pakainya yang mana? Yes. We don't have. Ingat, ini ada S-nya. Anggap aja untuk he, she, dan it. Karena ada has. Jadi, ini untuk di luar he, she, dan it. Oke. Kalau I pakainya apa? Iya, benar. I juga menggunakan I don't have. I don't have messy hair. Messy itu artinya berantakan. Oke. Itu ada di buku kalian. Di buku kalian itu halaman 46. Oke. Messy, perantakan. Oke, kita lanjut ya. They, di sini. Titik-titik have, not have beards. Oke. Jawabannya apa? Years itu artinya jenggot ya. Jadi, jawabannya adalah They don't have. Good job. Nah, sekarang kalau it bagaimana it? Ingat. He, she, dan it Itu pakenya has. Berarti kalau negatifnya Pakainya does Yang ada S-nya. Jadi, it doesn't have. Oke. Sampai di sini dimengerti ya. Yang kuncinya adalah Kamu ingetin aja yang pakai has. Has itu yang dipakai has itu He, she, dan it. Dan yang pakai does Yang ada S-nya juga Juga he, she, dan it. Oke. Nah, ini paling gampang Kita isi di sini pakai do atau does Karena seperti yang Miss sudah kasih tahu Kalau kita bikin pertanyaan itu Harus pakai do atau does-nya dikedepanin. Gitu kan? Sekarang Pakai do atau does Kalau I? Good job. Kalau I, pakenya do. Kamu ingat-ingat lagi ya. Yang boleh pakai does Itu hanya he, she, dan it. Kita lihat yang kedua. Ini apa? He Berarti pakenya does. Does he have a big mouth? Apakah dia punya mulut yang besar? Gitu. Kita lanjut lagi. Jadi, anak-anak lihat di sini aja. Kalau belakangnya nggak ngerti artinya apa. Nggak apa-apa. Tapi lihat di sininya. Jadi, ini bagian yang menentukan Kamu pakai do atau does. Nah, kalau it di sini Berarti pakai do atau does. Yes. He, she, it. Kalau kamu masih ingat Dari awal Miss sudah kasih tahu He, she, it. Itu pakenya does. Jadi, pakai does di sini. Oke, yang terakhir Kira-kira apa? Jawabannya. Yes, good job. Do you. Ya, gimana anak-anak? Miss Saraf kalian ngerti Penjelasan Miss hari ini Dan, jangan lupa Anak-anak tonton ulang Jika anak-anak tidak mengerti Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye Bye